Riza Pahlevi Tabrani tetap menjabat Direktur Utama Timah TBK berdasarkan hasil RUPSLB. Timah TBK berencana memperluas usaha di lebih dari satu negara di Afrika diantaranya Nigeria, Tanzania, Rwanda, dan Kongol. Keputusan ini ditetapkan dalam Berdapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda pergantian Dewan Komisaris dan Direksi. RUPSLB memutuskan Riza Pahlevi Tabrani tetap memimpin BUMN Timah tersebut. Timah TBK berencana memperluas usaha di lebih dari satu negara di Afrika. Saat ini, TINS menunggu izin ekspansi pembangunan pabrik di Nigeria. Sementara di Tanzania, Timah sedang menunggu proses izin pertambangan timah atau mineral lain. Harga memang sudah sempat menyentuh level Rp17.800, tapi kemarin begitu ada isu virus corona, sempat koreksi, volatility-nya juga lumayan. Jadi, saya pikir sih kita tetap kuat enci melihat kalau emang harga bagus, ya tentunya kita akan fokus, akan terus ingkatkan penjualan. Saya belum sempat komunikasi lagi teman-teman pelaku usaha dunia dan rekan-rekan dari negara lainnya, karena memang sejak setelah libur tahun baru kemarin kan memang belum sempat komunikasi, nanti kemungkinan dalam waktu dekat kita coba koordinasi lagi bagaimana kita mengatasi, antisipasi volitras harga dari logam tim.